tapi saya tidak ceritakan beberapa perilaku yang berlaku ini saya tidak ada kitab khilyatul awliya kitab khilyatul awliya itu induknya Ihyak Ihyaknya Imam Wazali itu dia sampai bisa mengarah Ihyak itu menginduk kitab di sekarang tahun 300 ini khilyatul awliya khilyatul awliya di sekarang oleh Abu Nu'em al-Asfihan sama kitab apa ini? Kutil Kulub apa ini? apa Kutil Kulub sekarang Abu Talib apa? Al-Makki Ulamak itu harus dihilang misalnya umat jenis Mustafa kalau ada maling yang berlaku atau mati Cepat Mustafa tidak menyolati mereka tidak menyolati mereka tidak menyolati ada yang menyolati dan mati ada yang berlaku? tidak bernama ketika berlaku yang mati, bunuh diri mereka menyanati mereka menyanati waduh yang bingung mereka semua menyanati mereka menyanati mereka tidak banyak yang ada orang yang ada orang yang ada orang ini begini cerita ini, kalau dalam hadis Nabi, seperti Nabi itu hebat seperti Nabi itu yang ada ada orang itu punya hutang 2 dinar 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram 1 dinar itu 4,2 gram berarti kalau 2 dinar itu 8,4 ya sekitar 8 gram 1 gram itu tidak ada sewa 8 berarti kan? 2.400.000 2.400.000 Nabi itu seperti ini sebabnya saya berhormat yang ada di Indonesia itu ada Nabi awal-awalnya Nabi rawah ini apa orang ini punya hutang? kata Nabi, kata orang-orang Naam Ya Rasulullah dia punya hutang 2 dinar Nabi langsung balik ke kanan, tidak mau nyolah Nabi yang hutang itu seolah-olah kalau Nabi rawah cocok kalau Nabi rawah cocok umatnya hutang itu agak-agak kalau Nabi cocok malah repot Nabi langsung balik ke kanan tapi Nabi itu unik ketika mau meninggalkan Jana Zahradi itu Nabi sempat menghentikan dan itu mutawatir seolah-olah sahih seolah-olah sahih seolah-olah sahih seolah-olah sahih seolah-olah sahih tapi aku tidak usah jadi Nabi pulang terus ditutup dari kota ada kota ada itu seorang sahabat utang itu tanggungan saya jadi mayut itu terbebas karena itu tanggungan saya padahal kota ada ini tidak warisnya orang lain pokoknya kota ada Nabi balik lagi mau nyolah hati karena utangnya sudah mau ditanggung makanya kalau ada di kiai Jawa itu kalau orang mati dilepaskan mesti sehingga ada utang jadi tidak ada utang jadi tidak ada utang itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat karena Nabi ada di sana nyolah hati tapi kalau orang Jawa itu tidak ada utang tidak ada utang tidak ada utang tidak ada utang itu ada kasus semua itu semua itu utang 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 tidak artinya begini terus Nabi jadi setelah dua hari setelah dua hari kota ada dipanggil ya kota ada apakah kamu sudah utangnya orang mayat kemarin belum ya Rasulullah kata Nabi kata Nabi saya melihat dia masih dibakar api kota ada ya kota ada sahur sekarang yang mau ditanggung ya Rasulullah ya sekarang pulang pulang terus di sahur terus Nabi menghentikan sekarang kulitnya mayatnya saya sedih tidak ada yang jauh tidak ada yang mayat di utang seminggu lagi mati seminggu seminggu utang jaringan setahun tambah panas saya keluarga saya sayang hari kedua hari pertama langsung diselesaikan saya lagi mati utang nah itu Nabi sekarang era sohabat ada sohabat namanya Jabir bin Agillah Jabir murid paling alim Muhammad bin Munkadir yang sering dikutip Muhammad bin Munkadir itu tabiin yang paling sering dikutip itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi tapi tidak salah mulai orang-orang tidak mencari 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 dikutip 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 Muhammad bin Munkadir kalau mati ini kalau mati bunuh diri itu adat yang mati bunuh diri itu adat yang kawasan itu itu apa apa itu berarti tidak berarti saya apal itu ketika Muhammad bin Munkadir ditanya ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya Fasek kenapa kamu saya apal karena saya ada di sini mengatakan ini astahi min Allah ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahad din min kholkih aku itu isen banget dikutip 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 artinya aku itu nyolati dikutip 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 artinya rahmat Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja dan kita orang mati dikutip 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 ya kan kita tidak tahu masa lalunya dikutip 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 mungkin tahu salam dikutip 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 dari Muhammad mengatir aku ingin ke 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 alham hal jadi itu tidak ada urusan sama it jam dari Hz Indonesia tapi atif orang men Professor meningita hati tapi supaya orang hukumi membatasi mengatur-ngatur rahmatullah s.w.t paham ya? tapi kalau terus ini jadi hukum, kalau tidak jadi hukum, kalau ada yang faseklah sholat, tidak jadi sholat, nabi tahu tidak ada sholat. paham ya? nabi tadi kan aslinya tidak mau nyolati kan? karena ini separuhnya, karena ini dari jawa imam Nawawi, api yang ingin ada yang mati fasek, misalnya mati bunuh diri, yang ingin ada yang merasa nyolati. saya tidak apa, kalau mati itu tidak disolati, tapi orang awam kan nyolati. tapi masalahnya apa yang aku nyolati? maksudnya imam Nawawi ada yang separuhnya. pokoknya masyayu asri, yang orang top-topnya, apa? menariknya Mbak Zubera Bebamun, yang terkenal PKI. itu yang ngomong kampung ada sholat. aku harapannya. itu bagusannya separuhnya. itu tadi, kalau semuanya nyolati kan? nanti tidak jadi efek jerat. ternyata orang oblosan itu sama saja, yang sholat banyak. padahal menyolati maju, itu ada yang ada pengaruhnya. artinya ada pengaruhnya, dunganya kan dungu ngeper, dungu ngeper itu kan, mati rewan lucu. ya Allah ingkana musimah, yang banyak yang mencari, tapi api itu tambahin, yang lebih banyak ke jenis kurat, artinya kan, ya tidak api, yang merahkan api itu, apa? itu tadi aku lalu tidak dungu ngeper. itu dungu ngeper. maksudnya ini, itu... artinya kalau maju kemampuan tenang, kan tidak menyebuk ingkana musimah, yang merahkan oleh esanya. sebenarnya aku lalu, sebenarnya senang, pendapatnya Sintan Muhammad bin Mungkadir. mau aku iku isimbek pangeran nak nganti darah ni rahmatya Allah terbedas nah ini penting orang-orang yang takwa pangeran kayak ulama, mereka ulama ini perasaannya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kanji Nabi kan sholat tengah bin Ubeh bin Salah sampai dicegat umar ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang ngomentari kamu begini-begini dia yang ngomentari Quran begini-begini malah kanji Nabi tidak lili maka Allah ta'ala istagfirullahum Allah istagfirullahum ini khuyirtu fakhtartullah ya Allah kan ngakai pilihan aku istighfar ta'ora aku milah jalan istighfar umar udah lili kaji Nabi abduh bin Ubeh kalau aku aneh ngeten-ngeten ya Rasulullah tau ngomentari bukaknya raksasa sholatih dicegat umar didangi ilaih ka'ani ya umar aku nyingkir kalau aku nyolati abduh bin Ubeh ya tapi ini mau nyingkir ngomentari jalan kan ngeten-ngeten wakat kaulah ta'ala istagfirullahum awlat istagfirullahum Nabi malah jawab ya aku akan milah ya lu ada istighfar ta'ora ya saya aku milah tak jalan istighfar seperti ini aku tanyolati sampai di kuburan Nabi pas berdiri pas di kuburan ini itu abduh bin Ubeh tidak ada jubahnya Nabi karena abduh bin Ubeh dia anak santri sholatih jenisnya itu abduh abduh bin abduh ngara apa jenisnya kembar katanya jenisnya yang ada walid bin walid bin muhirah walid bin walid bin muhirah nabi itu gak mau ngerti ketika jubah di jalap putranya jika tidak ya Rasulullah Allah amun sekedar jubah jasatnya bapakku itu banyaknya di idun yang jenisnya sampai nabi itu cuma nabi ngerti kanan itu bahwa Allah jubahku di iduku lah tuhunimin awah isi'an aku rasa nyafati isi nyafati itu gimana jenisnya abduh ya pun ternyata apa nabi itu sederhana cara berpikir nabi-nabi itu sederhananya udah ada yang benar nabi-nabi itu gak ruwet zaman Syed Abbas di medinah buatan gadah jubah itu pertama yang nabi-nabi jubah itu abduh bin ubat yang munafek nabi ngili nabi-nabi jasatnya itu abduh bin ubat anaknya jadi orang fasik kalau anaknya nabi-nabi lagi Allah ngelarang walatus soli ala ahadim min hummata abadah walatakum ala qob mumpun tapi setelah itu setelah nabi wafat orang yang terkenal munafek semua sohabat nyolati kenapa gak niru nabi lo nabi untuk informasi akurat sehingga ada ini pengirahan gak ada informasi soli ala lalu ini orang di sini anak-anak sunnah nabi alasannya nabi mau nyolati munafek lo nabi ngukumi munafek mesti cespleng mesti bener informasinya ke Allah lalu berdasar soli ala dan sebagainya kan paham ya dia ngukumi orang lalu lalu ini gak ngukumi berdasar suudan informasi langit berdasar suudan informasi langit suudan kan yang sudah laten lalu ini ada yang mati sama nyolati cuma nyolati jadi jadi ini yang menawahi yang ngalim rusa akhirnya orang malah nyolati yang di daerah yang ngalim ya itu kasus di daerah saya itu sekitar 12-12 dari saya orang mati bunuh diri malah nyolati orang ngalim ngalim gara-gara yang tidak ngalim raro ilmu dorawani nyolati berarti orang ngalim 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 nyolati ngalim itu nabi sempat ngentikan sholu ala sahib ikum jadi nabi itu kalau tidak berkenan orang lain tetap disuruh nyolati karena kalau tidak disolati haknya dia sebagai janazah muslim itu tidak dapat semua janazah muslim berhak mendapat sholat tapi kalau semua orang nyolati nanti tidak ada efek jerap y mati sebaiknya yang tokoh tokoh ulama itu tidak usah kalau nabi tidak ikut nyolati nyuruh 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 sohaban pun itu jelas masalah masalah ibn zaman ngerti wakau manuh khillam akadzob rusula awli anna takdhib bahuto kronos 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 nabi nabi takdhib berarti kronos li bagi rusul istirahat kronos sekutu nabi rusul film haji yang dalam teko bit di klan tohid akhro kronos al-ghafirin adzab siksa al-iman meng larat mu'liman tersebut siksa yang larat siwa masalah yang berkoro yahul yang manggan apa yahul atau yahillu saming itu kalau halal yahulu mangggan halal yahillu halal halal yahillu mudari bahasa harap itu kacau ini ganti bahasa harap ya kenek orang harap tidak mangggan yahillu 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 tapi ngudari yahillu misalnya i'anatutalibin fikhalli al-fadhi fadkhil mu'in maksudnya i'anatutalibin mudari yang sulit dalam kitab fadkhil mu'in tapi kalau ini balak hululul balak kalau balak jadi hululul balak mu'liman yang larat siwa masalah yang berkoro yahillu mangggan poma tapi misalnya yahillu dhadi poma yang salmau jari ramlah ayu ayu waduh yahillu kama gana poma bihim kelawan al-fadhi min video ini dalam video video